... Sudahlun Kejaksaan Negeri Pidi memusnahkan puluhan botol berisi minuman keras di kantor kejari tersebut. Minuman keras itu dimusnahkan jaksa dengan cara membuka penutup botol yang kemudian air dibuang ke dalam saluran di kantor kejari Pidi. Minuman keras berwarna kuning itu mengeluarkan bau menyengat saat sili berganti ditumpahkan petugas ke dalam saluran. Pemusnahan barang bukti minuman keras dilakukan bersamaan dengan pemusnahan ribuan kosmetik ilegal berbagai merek yang disita Badan Pengawasan Obat dan Makanan Aceh beberapa bulan lalu di Pasar Berenun dan Pidi. Dalam kesempatan itu kejari Pidi memusnahkan ganja seberat 19,683 kg. Sementara barang bukti sabu-sabu berjumlah 229,9 gram dimusnahkan dengan cara diblender. Pada hari ini kejari Pidi telah melakukan pemusnahan barang bukti untuk perkara narkotika. Yang jumlah perkaranya yaitu 61 perkara yang terdiri dari ganja dan sabu. Untuk barang bukti ganja yaitu 19,683 kg. Kemudian untuk sabu-sabu 229,1 gram. Jadi ini adalah kasus pelimpahan dari Pores dan BNK Pidi sebanyak 61 kasus yang sudah ingkrah. Dan pada hari ini barang buktinya kita musnahkan. Di samping itu kejaksaan juga memusnahkan barang bukti kanun yaitu berupa miras sebanyak 2 dos dengan isi 48 botol. Untuk kanun, pelanggaran kanun yaitu 1 kasus. Untuk narkotika 61 kasus yang terdiri dari barang buktinya ganja dan sabu-sabu. Proses pemusnahan barang bukti tersebut berlangsung aman. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambion TV.